Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Bang Dayan disini di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Sampai jumpa Alhamdulillah Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Masih pacar ketemu lagi dengan Idul Adha 1441 Hijriah Yang merupakan bulan yang penuh rahmat dan berkah Dalam kesempatan yang baik ini Mang Dayan bersama keluarga besar Mang Dayan Ngucap ke selamat hari raya Idul Adha 1441 Hijriah Untuk seluruh dolur-dolurku Baik yang ada di Palembang Maupun yang ada di luar Palembang Mohon maaf lahir dan batin Atas segala salah dan hilaf selama ini Alhamdulillah Alhamdulillah Mengikuti himbawan dari Majelis Ulama Indonesia Untuk ngerjui sholat id di Majid Al-Para Mang Dayan melakukan sholat id di para rumah Mang Dayan Yaitu di Majid Al-Mafiroh Yang dikenawang dengan Majid Ladan Yang berado di jalan rambutan Palembang Puji syukur Alhamdulillah Kita panjatkan kepada Allah SWT Masih pacar melaksanakan sholat id berjamaah Walaupun harus dengan mengikuti protokol kesehatan Masih terasor-asornya kesedihan yang dalam Waktu kita tidak pacar melaksanakan sholat idul fitri berjamaah kemarin Yang harus kita lakukan di rumah masing-masing Di tengah cuaca yang cerah dan udara yang sejuk Mang Dayan ngerasok ke alam pun melok berkhidmat Bersuka cita dengan dilaksanakan sholat id di seluruh Indonesia Walaupun sebagian dari kita masih ngerasoi Kesedihan dan kekecewaan yang mendalam Karena tidak bisa berangkat menunaikan ibadah haji Ya Allah Nak jadi apunian dunia ini Dendungilah kami dan anak cucung kami Dari berbagai fitnah ya Allah Dari pengalaman Mang Dayan melaksanakan sholat id idul adha Alhamdulillah berlangsung secara hikmat Dan sebagian besar para jamaah pun Benar-benar taat dalam melaksanakan protokol kesehatan Para jamaah juga ngejago jarak satu sama lainnya Tidak terlalu para-para nian Dan setelah sholat juga idat terjingok Acara salam-salaman Sesuai dengan himbawan majelis ulama Indonesia Untuk penyelenggara pun Mang Dayan jingok Sudah mengikuti protokol kesehatan Yaitu panitia masjid Mensiagakan tim untuk ngecek suhu tubuh setiap jamaah yang hadir Dan juga nyedio ke tempat untuk cuci tangan Secara umum pihak masjid sudah mengupayakan protokol sebaik mungkin Dan Alhamdulillah proses pelaksanaan sholat id berjalan dengan lancar Dulu-dulu ku di hari idul adha ini Pasti akan ada pemotongan dan pembagian hewan korban Ditambah lagi dengan adonyo acara sanjuan Jadi di kesempatan ini Mang Dayan kembali mengingatkan Untuk tetap taati peraturan protokol kesehatan Jangan lupa pakai masker kalau mentuh rumah Dan mudah-mudahan Warga Pelembang khususnya dan umat Islam pada umumnya Diangkat segala penyakit Diinjuk ke lapangan risi yang berkah Serta tercapai segala-galah hajat kita Amin, amin, amin Ya Rabbal Alamin Demikian dari Mang Dayan Kunjungi video-video lain Mang Dayan Untuk menambah kesana pengetahuan kita Tentang kota Palembang Terima kasih sudah mampir di channel Mang Dayan Kalau ada salah dan Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi ataupun video Mang Dayan mohon maaf Kepada Allah Mang Dayan mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati